Ruang rahasia itu benar-benar sunyi. Semua orang menundukkan kepala karena malu, merasa sangat gugup. Kong Tiansin memandangi diakon hitam dan berkata dengan suara yang dalam, lanjutkan. Diakon berbaju hitam melanjutkan, setelah Jitiansing dan gadis itu melukai penjaga gerbang gunung, mereka bergegas melewati gerbang gunung dan bergegas ke puncak gunung. Bawahan, diaken, dan penjaga saya mendengar berita itu dan bergegas ke tempat kejadian. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menghentikan mereka. Setelah itu, Penatuali dan Penatua Kai tiba dan menghentikan Jitiansing. Penatuali berdebat dengan Jitiansing dan mempermalukan Jitiansing. Setelah itu, dia terluka para oleh Jitiansing dan pingsan. Kerutan Kong Tiansin semakin dalam saat dia memerintahkan, ulangi apa yang Penatuali dan Jitiansing katakan kepadaku. Diakon tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat memberitahu Kong Tiansing semua yang dikatakan Penatuali dan Jitiansing. Kong Tiansing sangat marah sehingga dia membanting telapak tangannya ke kursi batu giok. Peng! Bajingan! Benar-benar bajingan! Penatuali benar-benar idiot! Dia hampir menyebabkan sekte kami dihancurkan. Dia bahkan tidak tahu apa arti nama, Jitiansing. Beraninya dia mengudara di depan Jitiansing. Dia bahkan menghina dia dan gadis di sampingnya. Untungnya, Penatuali terluka para oleh Jitiansing dan pingsan. Itu memungkinkan Jitiansing melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, saya akan menghukumnya juga. Kong Tiansing memancarkan aura dingin, dan amarahnya memenuhi seluruh ruang rahasia. Semua orang menundukkan kepala ketakutan, dan bahkan tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Meskipun tetua pertama tidak senang dengan hal itu, dia tidak berani mengatakan apapun. Penatua kedua ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, Pemimpin fraksi, tidakkah menurut Anda mengecewakan semua orang mendengar apa yang Anda katakan tentang Penatuali? Jadi bagaimana jika Jitiansing adalah rilem lord dari wilayah Tianchen dan murid Kaisar yang terkenal? Sekte Kiankun kita tidak harus menundukkan kepala padanya. Kita dapat melapor ke selir surgawi dan meminta putra surga untuk mendukung kita jika dia berani mengamuk di sekte kita. Selain itu, selir surgawi juga dapat melaporkan hal ini kepada Kaisar. Kaisar pasti akan menghukum Jitiansing. Penatua dan Diaken lainnya mengangguk setuju. Itu benar. Penatua kedua benar. Mengapa kita harus menundukkan kepala ke Jitiansing? Huff. Murid Kaisar bukanlah apa-apa. Apakah dia lebih terhormat daripada Kaisar? Jadi bagaimana jika Jitiansing adalah jenius nomor satu umat manusia? Murid Kaisar dapat memutuskan hidup dan mati. Kong Tiansin menatap dingin pada para tetua dan Diaken. Tiba-tiba, dia sangat marah sehingga dia mencibir. Hahaha. Kalian sekumpulan katak di dasar sumur. Apakah kalian dibutakan oleh reputasi palsu? Apakah kalian dibutakan oleh lemak babi? Tuan wilayah Yong An hanya bersikap sopan kepada kami karena selir surgawi dan Kaisar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Jitiansing sama dengan penguasa wilayah Yong An? Anda bahkan tidak tahu situasi di negara bagian zong. Anda bahkan tidak tahu seberapa tinggi posisi Jitiansing dalam umat manusia. Seorang suan memang selir surgawi, tetapi Anda bahkan tidak tahu bahwa Kaisar sama sekali tidak menyukainya. Pernahkah Kaisar datang ke sekte kita? Apakah dia pernah mengirim hadiah atau surat ke sekte kita? Jika bukan karena Jitiansing dan Yun Yao, selir surgawi akan dikurung di istana dingin. Anda tidak akan bisa duduk di sini dan bertindak begitu sombong. Para Penatua dan Diaken tercengang ketika mendengar berita yang mengejutkan itu. Ekspresi Penatua kedua berubah drastis, dan seluruh wajah lamanya memerah. Kong Tiansing menyeringai dan melanjutkan, selir surgawi memang terhormat, tetapi bahkan jika dia melihat Jitiansing, dia tidak berhak untuk menjadi sombong. Apakah kamu mengerti? Bahkan Kaisar tidak dapat menghukum Jitiansing karena dia dan Jitiansing adalah teman baik. Teman dengan status yang sama. Kaisar bahkan tidak peduli dengan sekte Kiankun, tetapi Anda dengan naif berpikir bahwa Kaisar adalah menantu kita dan akan mendukung kita. Belum lagi Kaisar, bahkan Kaisar sendiri sangat memikirkan Jitiansing. Dia bahkan secara pribadi menganugerahkan Jitiansing gelar penguasa wilayah bintang surgawi. Tidak peduli apa yang dilakukan Jitiansing di negara bagian Zong, bahkan jika dia menghancurkan keluarga duanmu, salah satu dari tiga keluarga kuno, Kaisar tidak akan menghukumnya. Bahkan keluarga duanmu dihancurkan oleh Jitiansing, apa arti sekte Kiankun baginya? Apa hakmu untuk bersikap sombong di depannya? Anda menyerang Jitiansing dan dia tidak langsung membunuh Anda. Itu sudah sangat baik padanya. Kalau tidak, apakah Anda pikir Anda masih hidup dan mengeluh kepada saya? Kong Tiansing gelisah. Dia membanting telapak tangannya di kursi batu giok saat dia berbicara, seolah dia mengharapkan yang lebih baik dari Wuki. Semua penatua dan diaken sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Berkeringat deras, mereka membenamkan kepala di dada. Mereka tidak berani membayangkan bahwa status Jitiansing begitu tinggi. Kekuatan dan metode Jitiansing sangat kuat sehingga menakutkan. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana keluarga duanmu dihancurkan oleh Jitiansing, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka bersuka cita di dalam hati bahwa mereka masih hidup setelah memprovokasi Jitiansing. Kong Tiansing sangat marah hingga dadanya naik turun. Butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri. Dia memandang kerumunan dengan tegas dan memarahi dengan marah. Kamu sekelompok otak babi. Kamu hanya tahu bagaimana menjadi sombong dan berpikir bahwa kamu yang terbaik di dunia. Kamu tidak menghormati siapapun. Sudah berapa kali saya katakan untuk menahan diri. Apa yang terjadi pada akhirnya? Sekarang, Anda akhirnya bertemu seseorang yang tidak mampu Anda sakiti. Anda dipukuli dengan sangat buruk, dan sekarang Anda harus meminta maaf kepadanya dengan senyuman di wajah Anda. Itu semua karena kamu. Jika saya tidak tiba tepat waktu, Anda akan membuat kekacauan besar untuk saya. Semua penatua dan diaken menundukkan kepala dan mengepalkan tangan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak lagi berani mengeluh. Mereka semua menyesali tindakan mereka. Setelah sekian lama, Kong Tian Xin menahan amarahnya dan berkata dengan nada dingin dan serius, Apa yang sudah selesai? Ini adalah pelajaran menyakitkan yang saya harap Anda ingat. Di masa depan, kalian semua sebaiknya menahan diri. Jangan biarkan suasana arogan dan zalim ini terus menyebar. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki tren yang tidak sehat ini. Jika kita tidak menghentikan tren jahat ini tepat waktu, cepat atau lambat, vaksi kita akan hancur. Semua tetua menyesal. Mereka dengan cepat memberi hormat kepada Kong Tian Xin dan berkata, Ya, Tuan. Ketika Kong Tian Xin melihat bahwa semua orang menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka, amarahnya hilang. Dia berkata dengan nada bermartabat, Sekarang, kalian semua ikuti saya ke Aulatamu. Saya akan membawa Anda semua untuk melihat Ji Tian Xin. Anda harus menunjukkan ketulusan Anda dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah ini dengan benar. Bahkan jika saya harus banyak berkorban, saya akan menenangkan kemarahan Ji Tian Xin. Kami tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. 942 Di dalam Aula Utama Sekte Kiankun Ji Tian Xin dan Ji kesedang duduk di sisi kiri Aula Utama. Mereka beristirahat dengan mata tertutup. Di atas meja di samping mereka berdua, ada teh spiritual yang harum dan kue-kue yang lesat dan lesat. Namun, dia tidak makan kue atau minum teh. Sebaliknya, dia memandang mereka dengan dingin dan menunggu hasilnya. Tidak lama kemudian, serangkaian langkah kaki terdengar dari pintu masuk Aula. Ji Tian Xin dan Ji ke membuka mata mereka dan melihat ke arah pintu masuk Aula besar. Mereka melihat Kong Tian Xin memimpin 9 penatua dan lebih dari 20 diaken ke Aula besar dengan kepala tertunduk. Para penatua dan diaken tampak seperti terong beku. Mereka tidak berani melihat wajah Ji Tian Xin dan Ji ke. Kong Tian Xin berdiri di depan Ji Tian Xin. Dia mengangkat cangkir teh dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xin dengan hormat. Tuan Mudaji, masalah hari ini memang salah paham. Kita hanya bisa menyalahkan penjaga, diaken, dan tetua sekte kita karena menjadi katak bodoh di dasar sumur. Mereka memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Mereka tidak menyadari bahwa Anda ada di sini secara langsung dan menyinggung Anda. Baru saja, saya telah menegur mereka dengan keras dan membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Saya, Kong, mewakili sekte Ki An Kun dan dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda tidak akan menyimpan dendam terhadap kami dan memaafkan kami karena telah menyinggung Anda. Dengan mengatakan itu, Kong Tian Xin menyerahkan teh kepada Ji Tian Xin dengan kedua tangan. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat, seolah-olah dia meminta maaf atas kesalahannya. Ji Tian Xin tidak meminum tehnya. Dia menatap Kong Tian Xin tanpa ekspresi dan berkata, Pemimpin fraksi Kong, kamu adalah orang yang tahu kapan harus berhenti. Kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Namun, ini hanya sikapmu. Anda mewakili semua penatua dan diaken dari sekte Ki An Kun. Mereka mungkin tidak yakin. Semua tetua sekte Anda sangat sombong sehingga mereka bahkan dapat meminta Anda untuk pergi atas nama Anda. Kong Tian Xin cukup pintar untuk memahami apa yang coba dikatakan Ji Tian Xin sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kong Tian Xin berbalik dan menatap para tetua dan diaken di belakangnya. Dia berteriak, Kalian sekelompok bajingan. Tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak berlutut dan mengakui kesalahan Anda? Berlutut dan mengaku. Semua sesepuh dan diakon tercengang sesaat. Wajah mereka menjadi sangat jelek, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Namun, wajah Kong Tian Xin menjadi gelap, dan aura yang mendominasi keluar dari tubuhnya saat dia berteriak, berlutut. Semua sesepuh dan diakon tiba-tiba gemetar, terintimidasi oleh keagungannya. Mereka semua berlutut di tanah dan bersujud kepada Ji Tian Xin, memohon pengampunan. Kami buta dan tersinggung Tuan Mudaji. Mohon maafkan kami, Tuan Mudaji. Kami gagal mengenali keajaiban dan menyinggung Tuan Mudaji. Kami dengan ini bersujud dan meminta maaf kepada Tuan Mudaji. Kami berharap Tuan Mudaji akan memaafkan kami. Kami adalah bajingan. Kami adalah katak di dalam sumur. Kami seharusnya tidak menyinggung Tuan Mudaji. Maafkan kami. Sembilan penatua dan lebih dari dua puluh diaken berlutut di tanah, bersujud dalam ketakutan dan gentar sambil memohon pengampunan. Ola itu langsung dipenuhi dengan keributan. Sekelompok orang berlumuran darah, dengan memar di seluruh wajah mereka, berlutut di tanah dan bersujud adalah pemandangan yang lucu. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xin mengulurkan tangan dan menyesap teh roh yang dipegang Kong Tian Xin. Baiklah, biarkan mereka semua pergi. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Mendengar ini, Kong Tian Xin menghela nafas lega. Dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Mudaji. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke penatua dan diakon, mengisyaratkan bahwa mereka harus pergi. Seolah-olah mereka telah diampuni, mereka dengan cepat berdiri dan meninggalkan Ola. Setelah beberapa saat, hanya Ji Tian Xin, Ji Ke, dan Kong Tian Xin yang tersisa di Ola. Pada saat ini, Kong Tian Xin bertanya ragu-ragu, Tuan Mudaji, ada yang bisa saya bantu? Ji Tian Xin tidak bertele-tele dan berkata langsung, Master Sekte Kong, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait dengan Sekte Shen Hui? Lebih dari seratus tahun yang lalu, Sekte Gunung Hijau membangkitkan naga banjir dan memiliki cermin doa surgawi. Akibatnya, mereka diserang oleh Sekte Gunung Hijau dan tiga kekuatan besar lainnya. Sekte Shen Hui dikepung oleh empat kekuatan utama. Setelah pertempuran sengit, cermin doa surgawi diledakkan. Lima sekte utama rusak parah, dan kekuatan mereka sangat rusak. Naga banjir dibawa pergi oleh tetua Ji dari Sekte Shen Hui, tetapi kristal naga dibawa pergi oleh kelompok ahli lainnya. Setelah banyak penyelidikan, saya akhirnya menemukan bahwa kristal naga ada di tangan Sekte Langit dan Bumi. Pada titik ini, Ji Tian Xin menatap Kong Tian Xin dengan tatapan yang dalam dan tajam. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Nyatanya, dia hanya menduga bahwa kristal naga ada di tangan Sekte Langit dan Bumi. Dia tidak memiliki petunjuk atau bukti. Dia mengatakan ini dengan sengaja untuk menguji Kong Tian Xin. Kong Tian Xin terkejut, ekspresinya sedikit berubah, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Ini, dia mengerutkan kening. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Mudaji, apakah Anda datang ke Sekte Langit dan Bumi untuk kristal naga itu? Melihat reaksinya, Ji Tian Xin diam-diam senang. Huff, sepertinya tebakanku benar. Kristal naga ada di tangan Sekte Langit dan Bumi. Kong Tian Xin mendengar bahwa saya telah menyelidikinya secara menyeluruh. Melihat nada percaya diri saya, dia tidak berani menyembunyikan kebenaran. Ekspresinya tidak berubah. Dia menganggup dengan tenang dan berkata, Benar. Aku datang untuk Dragon Crystal. Kong Tian Xin mengerutkan alisnya, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Tuan Mudaji, sejujurnya, kristal naga jatuh ke tangan Sekte kami setelah beberapa putaran. Namun, Master Sekte terakhir dari Sekte kami adalah seorang Grandmaster dalam membuat alat sulap. Dia menggunakan kristal naga sebagai intinya untuk membuat alat sihir kelas atas dari negara asal surgawi. Ji Tian Xin juga mengerutkan alisnya. Apakah kristal naga dalam kondisi baik? Belum dicairkan, kan? Kong Tian Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kristal naga adalah inti dari alat ajaib. Ji Tian Xin berkata tanpa ekspresi, selama kristal naga dalam kondisi baik, tidak apa-apa. Pergi dan dapatkan alat ajaibnya. Kong Tian Xin memasang ekspresi bermasalah. Tuan Mudaji, alat ajaib itu adalah kompas naga es. Ini sangat penting bagi Sekte kami. Ini digunakan untuk mengumpulkan pembuluh darah spiritual. Jika kita kehilangan alat ajaib ini atau kristal naga, vena spiritual kita akan terpengaruh. Ji Tian Xin tidak membuang waktu lagi. Dia mengeluarkan dua alat ajaib dari cincin luar angkasa tak terbatas dan membantingnya di atas meja. Aku hanya menginginkan kristal naga. Saya akan memberi Anda dua alat ajaib ini sebagai kompensasi. Apa itu cukup? Dua alat ajaib yang dia keluarkan adalah pedang asal surgawi terkemuka dan kompas emas surgawi. Dia memiliki lebih dari seratus alat ajaib di cincin luar angkasa tak terbatasnya. Ini semua adalah item kelas rendah yang tidak dia gunakan. Namun, bagi Sekte langit dan bumi, alat sihir adalah harta yang tak ternilai harganya. Itu sangat langka. Kong Tian Xin tertegun di tempat. Matanya tertuju pada kedua instrumen itu, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. 943 Kong Tian Xin pintar. Dia tidak akan menyinggung Ji Tian Xin atau menyakiti Sekte Qian Kun. Dia tahu bahwa Ji Tian Xin bertekad untuk mendapatkan kristal naga. Bahkan jika dia tidak menyerahkan kristal naga, Ji Tian Xin akan merebutnya darinya. Saat itu, Sekte Qian Kun tidak punya pilihan selain menelan keluhan mereka. Jika itu masalahnya, mereka mungkin juga menyerahkan kristal naga dan mendapatkan kompensasi. Kehilangan kristal naga sebagai ganti dua instrumen dharmik jelas merupakan kesepakatan yang bagus. 15 menit kemudian, Kong Tian Xin kembali ke olah tamu dengan kompas instrumen dharma berwarna biru S. Tuan Mudaji, kompas naga S ada di sini. Kong Tian Xin berjalan ke arah Ji Tian Xin dan memberikan kompas kepadanya. Ji Tian Xin melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah instrumen dharmik berwarna biru S. Seukuran dua telapak tangan. Itu terbuat dari bahan yang sangat indah. Ada tiga naga yang diukir di tepi kompas, dan mereka membentuk lingkaran di sekeliling kompas. Mereka sangat hidup dan hidup. Bagian depan dan belakang kompas diukir dengan runea raidao dan simbol misterius. Di tengah kompas ada kristal hitam seukuran buah kenari. Kristal itu berbentuk segi enam. Itu bersinar dengan cahaya hitam dan mengeluarkan aura dingin. Jelas, kristal hitam ini adalah kristal naga. Ji Tian Xin mengambil kompas naga S dan menggunakan keterampilan arrai daunnya. Dia menembakkan sepuluh sinar cahaya kemasan ke kompas. Dia melambaikan tangannya dan membuat serangkaian segel tangan untuk membongkar susunan pada kompas. Setelah beberapa lusin napas dalam waktu singkat, kompas mengeluarkan suara retakan yang tajam, dan retakan padat muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, kompas naga S yang indah berubah menjadi tumpukan puing. Kristal naga hitam jatuh ke tanah dan Ji Tian Xin meraihnya. Instrumen Darmic Ethereal tingkat atas direduksi menjadi berkeping-keping begitu saja. Kong Tian Xin tercengang. Matanya terbuka lebar, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ya Tuhan. Saat itu, pemimpin sekte sebelumnya telah menghabiskan tiga bulan dan menggunakan bahan yang tak ternilai untuk menyempurnakan alat ajaib ini. Ji Tian Xin sebenarnya hanya menggunakan beberapa lusin napas untuk menghancurkan kompas naga S menjadi berkeping-keping. Kekuatannya, metodenya, sebenarnya sangat kuat. Kong Tian Xin terkejut sekaligus tertekan. Dia merasa lebih menghormati Ji Tian Xin. Ji Tian Xin menyingkirkan kristal naga dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Pemimpin sekte Kong, kristal naga milikku, dan dua artefak magis milikmu. Masalah ini diselesaikan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri bersama Ji Ke dan berjalan menuju pintu masuk aula utama. Kong Tian Xin tidak menyangka dia begitu cepat dan tegas, tanpa ragu sedikitpun. Dia buru-buru menyusulnya dan dengan hormat berkata, Tuan Muda Ji, Anda datang dari jauh. Mengapa Anda tidak tinggal di sekte kami selama beberapa hari sehingga saya dapat menjaga Anda dan meminta maaf? Tidak perlu, aku masih harus melakukan sesuatu. Ji Tian Xin berjalan keluar dari aula tanpa menolek ke belakang, melambaikan tangannya untuk menolak. Kong Tian Xin menganggup dan tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Dia secara pribadi mengantar Ji Tian Xin dan Ji kekeluar dari aula utama dan menyaksikan mereka terbang ke langit. Baru setelah mereka berdua menghilang ke Cakrawala, dia akhirnya bisa santai. Senyum pahit muncul di wajahnya. Saya tidak berharap Ji Tian Xin datang ke sekte kami secara pribadi untuk masalah sekecil itu. Dan itu diselesaikan dengan mudah. Itu semua karena para penjaga dan tetua itu. Mereka begitu buta sehingga menyebabkan kekacauan tanpa alasan. Mereka meminta masalah. Suasana hati Kong Tian Xin sangat rumit. Dia menghela nafas diam-diam dan berbalik untuk pergi. Dia kembali ke aula utama dengan wajah gelap dan mengumpulkan para tetua dan diaken. Dia memulai serangkaian diskusi dan mengumumkan serangkaian perintah. Di masa lalu, para murid, pena tua, dan diaken sombong dan mendominasi. Kong Tian Xin telah mencoba mendisiplinkan dan mengajar mereka berkali-kali, tetapi mereka tidak berubah. Setelah kejadian ini, Kong Tian Xin memutuskan untuk belajar darinya dan meluruskan kejahatan di sekte tersebut. Dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Ji Tian Xin dan Ji Kem mengendarai Qian Yue dan melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat di langit. Ji Kem mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kakak Tian Xin, itu sangat memuaskan. Para idiot arogan dari sekte Qian Kun itu begitu arogan beberapa saat yang lalu. Tapi setelah dimarahi oleh patriark mereka, mereka semua menangis dan memohon belas kasihan. Setiap kali saya memikirkan wajah menyedihkan mereka, saya tidak bisa menahan tawa. Hehehe. Ji Tian Xin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tenang, mereka hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Setelah pelajaran ini, mereka seharusnya lebih tahu. Setelah itu, dia mengeluarkan kristal naga hitam dari cincin luar angkasa tak terbatasnya dan memanggil naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil, akhirnya aku menemukan kristal naga yang kamu impikan. Mendengar ini, naga hitam kecil itu sangat gembira. Dengan swash, panjangnya mencapai 3 meter dan berputar di belakang Ji Tian Xin. Naga hitam kecil itu menatap kristal naga hitam dan berkata dengan penuh semangat, Ji Tua, kamu luar biasa. Saya telah kehilangan kristal naga saya selama lebih dari 100 tahun. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Saya tidak menyangka Anda hanya akan menggunakan beberapa hari dan sedikit trik untuk mendapatkannya kembali. Ji Tua, terima kasih banyak. Ji Tian Xin tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, aku juga tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Awalnya, kupikir kristal naga ada di tangan sekte Qian Kun. Saya tidak menyangka bahwa setelah apa yang terjadi, Kong Tian Xin akan diintimidasi oleh saya. Sikapnya sangat hormat, dan dia juga siap secara mental untuk meminta maaf dan berdamai dengan masalah tersebut. Saya hanya mencoba menipu dia dan dia tidak berani menyembunyikan kebenaran dari saya. Begitulah cara saya mendapatkan kristal naga. Qian Yue tertawa. Hahaha, makanya aku bilang kalau kekuatan adalah hal yang paling penting. Kekuatan, status, dan dominasi Old Ji mengejutkan Kong Tian Xin dan membuatnya menyerahkan kristal naga dengan patuh. Jika itu orang lain, Kong Tian Xin tidak akan menyerahkan kristal naga dengan mudah. Ji Tian Xin tersenyum dan berhenti membicarakan topik ini. Dia menyerahkan kristal naga kepada naga hitam kecil dan berkata, Naga hitam kecil, kristal nagamu telah hilang selama lebih dari 100 tahun dan disempurnakan menjadi senjata ajaib. Meskipun kristal naga telah dipelihara oleh senjata ajaib, ia menjadi sangat kuat. Namun, setelah Anda mengambil kristal naga, Anda harus menghilangkan kotoran di dalam kristal naga dan menyempurnakannya dengan hati-hati. Baiklah, aku mengerti, naga hitam kecil itu buru-buru mengangguk sebelum menelan kristal naga dengan tidak sabar. Setelah kristal naga jatuh ke perutnya, ia dengan cepat mengebor kepalanya dan terus jatuh ke otaknya. Old Ji, aku akan tidur dan berkultivasi untuk menyempurnakan kristal naga. Itu menyapa Ji Tian Xin dan kembali ke kantong brokat 100 harta karun untuk tidur dan memperbaiki kristal naga. Itu telah terjebak di tingkat ke-9 dari tahap inti asal untuk waktu yang lama. Sekarang setelah menemukan kristal naga, ia memperoleh dorongan yang kuat dan tubuhnya lengkap. 944 Setelah itu, Ji Tian Xin dan Ji Ke melanjutkan perjalanan mereka. Seiring waktu berlalu, Qian Yue membawa mereka melintasi gunung dan sungai. Mereka melewati setengah dari benua selatan dan mendekati rawa besar di hutan belantara selatan. Selama perjalanan mereka, Ji Tian Xin dan Ji Ke tidak ada hubungannya. Mereka hanya bisa bermeditasi dan berkultivasi. Untungnya, benua selatan selalu damai. Mereka tidak menemui bahaya apapun selama perjalanan mereka. Mereka aman dan sehat. Tanpa disadari, dua bulan telah berlalu. Dalam dua bulan ini, Ji Tian Xin telah mengasah hatinya dan menyatu dengan embryo pedang. Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Pada malam hari ke-61, dia akhirnya menyatukan embryo pedang dengan hatinya dan berhasil mengolah jantung pedang. Pada saat yang sama, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal surgawi. Jalan jantung pedang telah selesai. Jantungnya dan embryo pedang telah menyatu menjadi satu dan berubah menjadi pedang emas yang melayang di atas jantungnya. Mulai sekarang, hati pedang adalah sumber kekuatannya dan juga nyawanya. Bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, selama hati pedangnya tidak hancur dan jiwanya tidak padam, dia tidak akan mati. Apalagi tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Kekuatan, kecepatan, dan kemampuan bertahannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Saat keterampilan ilahi selesai, tubuh Jitiansing melonjak dengan cahaya kemasan dan memancarkan niat pedang tak terlihat yang tampaknya mampu menembus langit. Ini bagus. Sejak aku memperoleh makam Kenshin dan mulai mengolah jalan hati pedang, dua tahun telah berlalu. Saya akhirnya mengembangkan jalan hati pedang. Selanjutnya, aku harus terus menajamkan hati pedangku dan mengumpulkan kekuatan untuk menerobos ke tahap penempaan jiwa. Hanya ketika saya mencapai tahap tempering jiwa saya dapat dianggap sebagai ahli yang luar biasa. Hanya dengan begitu saya dapat menjelajahi benua Tian Suan dan memiliki harapan untuk menyelamatkan Yao Yao. Jitiansing membuka matanya dan bergumam di dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Jika, yang duduk tidak jauh di belakangnya, juga terbangun oleh niat pedang yang keluar dari tubuhnya. Dia menatap Jitiansing dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, lalu bertanya dengan ragu, kakak Tiansing, apakah kamu baru saja menerobos? Jitiansing memandangnya dan mengangguk sambil tersenyum, itu benar. Saya telah terjebak di tingkat ke-8 tahap asal langit selama 4 bulan. Saya akhirnya menguasai seni bela diri dan mencapai tingkat ke-9. Jiket terkejut, dia tersenyum penuh semangat dan berkata, itu bagus. Selamat, kakak Tiansing. Anda selangkah lebih dekat ke Sol Revinemen Rilem. Kakak Tiansing, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti pangeran kekaisaran nomor 1 di Istana Kekaisaran. Pangeran Klan Air telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap asal langit sejak lama. Dia diakui sebagai pangeran paling kuat di dunia. Tapi menurutku, dia jelas bukan tandinganmu. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, diam-diam setuju dengan pernyataan ini. Ke, Southern Wasteland City ada di depan. Kota kuno itu adalah kota terdekat dengan rawa besar tanah air selatan. 300 mil selatan kota Wasteland Selatan adalah rawa besar Wasteland Selatan. Jika tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega dan berkata dengan lega, hebat, kita sudah berada di jalan selama 2 bulan, dan akhirnya kita sampai di sini. Kian Yue juga bersemangat, Hahaha, akhirnya kita sampai. Aku belum istirahat selama 2 bulan. Aku sangat lelah. Namun, perjalanan selama 2 bulan sebenarnya telah merangsang potensi dan daya tahan saya. Aku selangkah lebih dekat ke Sky Origin Stage. Jitua, aku merasa aku akan bisa menembus ke tahap asal langit dalam beberapa hari. Selama 2 bulan terakhir, Kian Yue terbang tanpa istirahat atau tidur. Ini adalah waktu terlama yang pernah dihabiskannya dalam sebuah perjalanan. Sudah lama kelelahan dan sangat lesu. Namun, itu juga merupakan latihan yang bagus untuk kekuatan dan daya tahannya. Itu sangat menguntungkannya. Jika tampak lelah dan berkata, Saudara Tianxing, ketika kita tiba di kota tanah air selatan, kita harus beristirahat selama beberapa hari di kota. Kita akan memasuki rawa besar tanah air selatan setelah kita beristirahat. Jitianxing menganggup dan berkata, Saya memiliki ide yang sama. Setelah kita memasuki kota tanah air selatan, kita tidak hanya harus beristirahat, saya juga akan meminta informasi di kota untuk memperdalam pemahaman kita tentang rawa besar tanah air selatan. Meskipun dia telah membaca banyak buku di Central State dan memiliki pemahaman tertentu tentang rawa besar tanah air selatan. Tetapi informasinya berasal dari bertahun-tahun yang lalu, dan jumlah informasinya terlalu sedikit. Dia harus tahu lebih banyak informasi. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan peta rawa besar tanah air selatan. Segera, bayangan besar muncul di tanah di depan mereka. Itu adalah kota kuno dan megah dengan radius 100 mil. Itu terletak di padang rumput kuning yang luas. Di bawah sinar matahari terbenam, kota kuno itu diselimuti lapisan cahaya kemasan kabur. Itu terlihat sangat misterius. Saat Tianyue mendekat dengan cepat, Jitianxing dan Jike melihat ke atas dan akhirnya melihat penampakan kota. Batu-batu besar berwarna coklat tua ditumpuk untuk membentuk tembok kota besar setinggi 10 kaki. Di tembok kota, ada menara setiap 100 meter. Sekelompok penjaga kota ditempatkan di setiap menara, dan mereka telah memasang meriam balista magis yang besar. Di kaki gerbang kota setinggi 30 meter, ada lebih dari 100 penjaga kota berbaju besi hitam yang berjaga. Penjaga kota ini semuanya adalah tentara elit. Mereka mengenakan helm berumbai merah, memiliki pisau di pinggang mereka, dan memegang tombak di tangan mereka. Seluruh tubuh mereka memancarkan aura pembunuh berdarah besi. Tidak banyak orang keluar masuk gerbang kota. Mereka berbaris dengan tertib, menunggu untuk diperiksa. Melihat adegan ini, Jike bertanya pada Jitianxing dengan ragu, Kakak Tianxing, apakah itu kota gurun selatan? Tampaknya kota itu dijaga ketat, seolah-olah akan terjadi perang. Jitianxing sedikit menganggup dan menjelaskan, tempat ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tanah Air Surga. Sudah damai selama bertahun-tahun, dan tidak akan ada perang. Namun, 300 mil selatan kota adalah rawat tanah air selatan. Dikatakan bahwa akan sering terjadi pasang surut di rawat tanah air selatan. Ada puluhan ribu binatang iblis ganas yang keluar berkelompok dan mengepung kota tanah air selatan. Oleh karena itu, Sautren Wastelen City selalu dijaga ketat dan dijaga ketat, menjaga dari serangan pasang surut kapan saja. Binatang air pasang, Jike mengerutkan kening bingung, merasa istilah ini baru. Jitianxing menjelaskan, puluhan ribu binatang buas dan binatang iblis, bergegas keluar dari rawat tanah air selatan dan mendatangkan malapetaka di kota tanah air selatan, bukankah itu seperti air pasang? Namun, saya hanya melihat istilah ini di buku, dan belum pernah melihat gelombang binatang buas. Jike mengangguk seolah dia mengerti, dan bergumam sambil tersenyum, kuharap kita tidak seberuntung itu, dan tidak menemui gelombang buas. Saat keduanya berbicara, mereka segera tiba di luar gerbang kota Southern Wasteland City. Kian Yue turun dari langit. Jitianxing menyimpannya di kantong brokat 100 harta karun dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Kemudian, Jitianxing membawa Jike dan berjalan menuju gerbang kota Southern Wasteland City. Keduanya mengikuti di belakang kerumunan orang, dan menunggu sekitar setengah seperempat jam sebelum mereka diperiksa oleh penjaga kota. Mereka membayar biaya masuk empat batu roh sebelum diizinkan memasuki kota. Setelah memasuki kota, keduanya berjalan di sepanjang jalan batu hitam kuno yang lebar, menuju ke pusat kota. 945 Gaya kota Wasteland Selatan benar-benar berbeda dari negara bagian tengah. Sebagian besar rumah dan bangunan di negara bagian tengah sangat indah dan indah, memperlihatkan aura yang husyuk dan halus. Sebagian besar istana dan bangunan di Sautran Wasteland City berpenampilan kasar, dengan bentuk kuno dan aneh, memperlihatkan jejak temperamen liar dan sulit diatur. Bahkan pakaian warga sipil di kota sebagian besar terbuat dari bulu binatang. Banyak pria mengenakan sepatu bot dan celana pendek yang terbuat dari kulit binatang, mantel pendek dan rompi yang terbuat dari kulit binatang. Di sekitar leher dan pergelangan tangan mereka juga terdapat rantai manik-manik yang terbuat dari tulang binatang dan gigi binatang. Jumlah prajurit di kota Tanah Air Selatan jelas lebih banyak dari kota-kota biasa. Tidak hanya sebagian besar pria yang membawa pedang dan golok, bahkan para wanita yang tampak menawan juga membawa pedang atau golok pendek di punggung mereka. Ji Tian Xing berjalan-jalan di kota selama setengah jam, menggunakan indera jiwanya untuk memantau pergerakan di sekitarnya, mendengarkan percakapan orang-orang, dan mengumpulkan informasi secara diam-diam. Dia secara bertahap mengerti bahwa kota Tanah Air Selatan tidak hanya dihuni oleh penduduk setempat, tetapi juga banyak pejuang dari seluruh dunia. Sebagian besar prajurit ini adalah penjaga hutan dan petualang, yang ingin menjelajahi rawa Tanah Air Selatan untuk mencari harta karun, atau berburu binatang iblis dan mengumpulkan ramuan. Meskipun rawa Tanah Air Selatan sangat berbahaya, bahaya seringkali berdampingan dengan peluang. Ada banyak peninggalan kuno di rawa Tanah Air Selatan, yang menyembunyikan tempat tinggal gua para pendahulu, atau beberapa harta rahasia. Selain itu, ada banyak binatang buas, bunga spiritual, tumbuhan langka, dan sumber daya mineral. Jika seseorang dapat memperoleh hal-hal ini, mereka dapat ditukar dengan batu roh dan sumber daya kultivasi. Jitiansing dan Jike berjalan-jalan di sekitar kota dua kali, dan memiliki pemahaman umum tentang kota Gurun Selatan. Kemudian, mereka menemukan penginapan di kota dan tinggal sementara di sana. Penginapan ini terletak di tengah kota, dan dibangun dengan gaya yang sangat mewah. Tidak hanya memiliki istana, tetapi juga memiliki halaman yang luas. Ada ratusan tamu di penginapan, kebanyakan dari mereka adalah petualang dari seluruh dunia. Sebagian besar petualang ini bepergian dalam kelompok, dan mereka sangat berhati-hati dalam tindakan dan kata-kata mereka. Setelah Jitiansing dan Jike check-in, mereka beristirahat di kamar masing-masing, diam-diam bermeditasi untuk memulihkan kekuatan mereka. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, kondisi mental Jitiansing telah banyak pulih. Dia mengakhiri meditasinya dan berjalan keluar ruangan. Dia turun ke lobi di lantai pertama dan melihat bahwa itu kosong. Hanya ada beberapa pekerja yang mengelap meja dan kursi. Seorang pria parubaya mengenakan topi selendang persegi dan mantel pendek yang terbuat dari kulit binatang sedang duduk di konter, tertidur. Pria berambut putih itu adalah pemilik penginapan. Jitiansing berjalan ke depan konter dan bertanya, penjaga toko, apakah Anda tahu siapa orang yang paling banyak mendapat informasi di kota Gurun Selatan? Saya ingin mendapatkan beberapa informasi. Penjaga toko membuka matanya yang mengantuk dan meliriknya. Perlahan, dia berkata, informasi apa? Jika Anda memiliki informasi tentang Great Swamp of the Southern Wasteland, Anda dapat mencari Tuan Hu. Tuan Hu, di mana saya harus pergi untuk menemukannya? Jitiansing mengangkat alisnya. Penjaga toko berkata sambil tersenyum, Tuan Hu tinggal di rumah empat perempat. Anda bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Dia adalah orang terkenal yang tahu segalanya di kota, dan dia sangat berpengetahuan tentang rawa besar di Gurun Selatan. Namun, jumlah orang yang ingin mencari informasinya sebanyak ikan karper yang menyeberangi sungai. Tuan Muda, sebaiknya Anda menyiapkan hadiah yang murah hati untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terima kasih. Jitiansing mengangguk. Dua batu roh muncul di telapak tangannya dari udara tipis, dan dia meletakkannya di atas meja. Senyum penjaga toko menjadi semakin cemerlang. Dia menyingkirkan batu roh sambil tersenyum dan menambahkan, Tuan Hu dan saya adalah teman lama. Tuan Muda, setelah Anda pergi ke sana, Anda dapat melaporkan nama saya sebagai penjaga toko niu. Ini akan menghemat banyak waktu Anda untuk mengantri. Saya harus mengantri untuk mendapatkan informasi. Apakah ada begitu banyak orang yang mencarinya? Jitiansing sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk ke penjaga toko niu dan berbalik untuk meninggalkan lobi. Dia dengan santai bertanya-tanya di jalan dan menemukan alamat Four Quarters House. Dia kemudian bergegas secepat angin. Setengah jam kemudian, dia melewati jalan yang bersih dan rapi. Dia berjalan ke ujung jalan dan tiba di depan gerbang sebuah halaman. Halamannya tidak besar, tapi bermartabat dan megah. Ada patung batu kilin dan singa di kedua sisi gerbang. Itu sangat mengesankan. Ada papan nama kayu cendana berwarna merah di atas bingkai gerbang. Kata-kata, Four Quarters House, ditulis dengan emas gelap. Itu memiliki sedikit pesona kuno. Empat pengawal jangkung dan kokoh menjaga gerbang. Mereka menghargai pedang yang tergantung di pinggang mereka, dan tubuh mereka memancarkan aura gagah berani. Jitiansing melangkah melewati gerbang dan memasuki halaman. Dia melihat lebih dari sepuluh seniman bela diri berbaris, menunggu di depan lobi. Gerbang lobi tertutup rapat. Jelas bahwa Tuan Hu belum datang dan belum mulai menerima bisnis. Jitiansing secara alami tidak akan berbaris. Dia menemukan seorang pelayan di halaman dan memberitahunya bahwa dia diperkenalkan oleh penjaga toko niu. Pelayan itu segera mengerti dan membawanya pergi dari pintu samping. Mereka memasuki halaman di belakang lobi. Halaman belakang tidak besar, tapi bersih dan terpencil. Ada pohon payung setinggi 30 sang di halaman. Cabang dan dedaunannya yang rimbun hampir menutupi seluruh halaman. Ada meja batu dan beberapa bangku batu di bawah pohon. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut putih berjubah biru duduk di sana, dengan santai menyeruput teh. Pria tua berjubah biru itu bertubuh kurus. Dia memiliki janggut di dagunya dan sepasang mata setajam mata elang. Pelayan itu membawa Jitiansing ke pohon dan membungkuk kepada lelaki tua berjubah biru itu. Tuan, Tuan muda ini adalah tamu yang diperkenalkan oleh penjaga toko niu. Setelah mengatakan itu, pelayan itu memperkenalkannya pada Jitiansing. Tuan muda, ini Tuan kami, Tuan Hu. Jitiansing mengangguk pada Tuan Besar Hu sebagai bentuk salam. Tuan Hu menunjuk ke bangku batu di depannya dan tersenyum. Tuan muda, silakan duduk. Jitiansing tidak berdiri dalam upacara dan duduk di bangku batu di hadapannya. Tuan Hu melambaikan tangannya dan mengisyaratkan agar pelayan itu mundur. Kemudian dia menuangkan secangkir teh semangat untuk Jitiansing. Jitiansing menyesap teh roh dan berkata, Tuan Hu, saya ingin menanyakan tentang danau besar tanah air selatan. Tuan Hu membelai janggutnya dan tersenyum. Tuan muda, lelaki tua ini melihat bahwa kamu memiliki penampilan yang luar biasa dan bersemangat tinggi. Kamu pasti naga di antara manusia. Jika lelaki tua ini tidak salah menebak, Tuan muda seharusnya ingin memasuki danau besar tanah air selatan untuk menjelajahi reruntuhan gua dan menemukan harta karun rahasia yang hilang, bukan? Melihat Jitiansing tidak menyangkalnya, dia melanjutkan, Tuan muda, lelaki tua ini memiliki aturan tidak tertulis di sini. Saya harap Anda bisa mengerti. Tuan muda, tolong keluarkan harga yang bersedia Anda bayar. Seratus atau tiga ratus batu roh baik-baik saja. Tempatkan mereka di atas meja batu. Jika Tuan muda ragu, tanyakan saja pada lelaki tua ini. Setiap kali lelaki tua ini menjawab pertanyaan, saya akan mengumpulkan batu roh yang sesuai. Mendengar kata-kata Tuan Hu, ekspresi Jitiansing tidak berubah. Namun, di dalam hatinya, dia diam-diam mengutuk. Kerubah tua ini benar-benar licik. Jelas ada orang yang mengantri di halaman depan untuk meminta informasi, tapi dia menghindari bertemu dengan mereka. Kemungkinan besar karena dia tidak menyukai orang-orang itu karena tidak mampu membayar harga yang tinggi. Kalau tidak, orang-orang yang berbaris itu semuanya palsu. Mereka semua adalah orang-orang yang ditemukan Tuan Hu berpura-pura menjadi orang untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika dia bertemu dengan orang yang tampaknya dermawan seperti saya, dia membuka mulutnya seperti singa dan ingin menipu saya. 946. Jitiansing tidak memiliki kesan yang baik tentang Tuan Hu, jadi dia waspada terhadapnya. Tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengeluarkan 500 batu roh dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di atas meja batu. Murid Tuan Hu tiba-tiba melebar, dan cahaya terang melintas di matanya. Detak jantungnya juga sedikit meningkat. Jelas, pemborosan Jitiansing di luar dugaannya, membuatnya cukup terharu. Jika dia tidak harus mempertahankan citra seorang ahli, dia pasti sudah mengulurkan tangannya untuk menyentuh tumpukan batu roh yang berkilauan itu. Batuk-batuk, dia berpura-pura batuk dua kali, dan berkata dengan wajah tenang, seolah dia tidak peduli dengan uang. Tuan muda, sepertinya ini adalah pertama kalinya Anda datang ke kota tanah air selatan. Anda seharusnya tidak memasuki danau besar tanah air selatan, bukan? Karena itu masalahnya, lelaki tua ini akan memberi tahu Anda secara rincin tentang Great Lakes Outeran Wasteland. Dengarkan baik-baik. Jitiansing menganggup tanpa ekspresi, dan dengan tenang menatapnya. Tuan Hu membelai janggutnya dan perlahan menjelaskan, danau besar tanah air selatan terletak di bagian paling selatan benua selatan. Menurut legenda, itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun tanah di sana sangat luas dan tidak terbatas, ia memiliki gunung dan sungai. Tapi bagi kita manusia, itu adalah zona terlarang bagi kehidupan. Tidak mungkin membangun pijakan atau bertahan di sana. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat sebuah kerajaan, mereka tidak berani melangkah ke danau besar tanah air selatan, dan mereka bahkan tidak berani membangun kota di sana. Medan danau besar tanah air selatan cukup unik. Itu seperti kawah besar dengan radius 1 juta mil, seolah-olah dilubangi oleh para dewa. Daerah sekitarnya relatif tinggi, dan sebagian besar adalah pegunungan dan hutan. Namun semakin dekat Anda ke tengah danau, semakin rendah medannya. Ada sangat sedikit pegunungan, dan sebagian besar adalah padang rumput, sungai, dan danau. Ada juga rawa tak berujung. Di seluruh sotren wastelen Great Lake, 60 hingga 70 persen wilayahnya adalah rawa dan rawa. Itu adalah area paling berbahaya di Great Lake. Tidak hanya binatang buas dan monster paling kuat mengintai di sana, tetapi ada juga semua jenis ular berbisa langkah, semut, dan serangga yang tidak terlihat dan tidak berasa. Jika Tuan Muda memasuki Great Lake, Anda harus berhati-hati dan maju selangkah demi selangkah. Bahkan jika beberapa puncak gunung dan hutan tampaknya aman, ada bahaya tersembunyi yang bahkan dapat membahayakan hidup Anda. Adapun daerah rawa di tengah rawa besar, saya menyarankan Tuan Muda untuk tidak mendekatinya. Meskipun sebagian besar tempat tinggal gua dan peninggalan para ahli legendaris berada di daerah itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika seseorang adalah seorang ahli transcendent, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya setelah masuk. Tuan Besarhu menjelaskan dengan ekspresi serius, dan berbicara selama setengah jam penuh. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi serius, Tuan Muda, informasi yang baru saja saya sampaikan sangat rahasia dan berharga. Orang biasa tidak mengetahuinya sama sekali. Selama Anda mengingat kata-kata lelaki tua ini, Anda dapat menghindari banyak bahaya. Ini adalah informasi yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Orang tua ini tidak akan mengambil terlalu banyak batu roh darimu. Saya hanya akan mengambil lima puluh batu roh sebagai hadiah kecil. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil batu roh di atas meja batu. Namun, Jitiansing mengangkat alisnya dan mengangkat tangan kanannya untuk menekan lengannya. Haha, Tuan Hu, apa yang baru saja kamu katakan bukanlah rahasia sama sekali. Sebelum aku datang ke kota tanah air selatan, aku sudah mendengarnya. Tuan Besarhu hanya memiliki kekuatan tahap Yuwandan. Dengan dua jari di lengannya, dia langsung tidak bisa bergerak. Dia mengerutkan kening, menatap Jitiansing dengan sedikit ketidaksenangan, bertanya, Tuan Muda, kata-katamu sedikit bias. Informasi yang saya katakan diperoleh dari mulut para petualang yang telah memasuki rawa besar tanah air selatan. Informasi ini dipertukarkan dengan nyawa dan darah dari seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Anda belum pernah memasuki rawa besar di tanah air selatan, bagaimana Anda bisa mengetahui informasi ini? Senyum percaya diri muncul di wajah Jitiansing saat dia perlahan berkata, seperti kata pepatah, baca 10.000 buku, lakukan perjalanan 10.000 mil. Meskipun saya belum pernah memasuki Great Swamp of the Southern Washtenland, tetapi saya telah membaca 10.000 buku, dan memiliki beberapa pemahaman tentang Great Swamp of the Southern Washtenland. Informasi yang baru saja Anda katakan dengan jelas direkam dalam catatan lain-lain dari Clear Breeze, catatan Liu Gong tentang tanah air selatan, pemandangan dan berita tanah air selatan, dan sejarah singkat tanah air surga. Tuan Besarhu tercengang sejenak, menatapnya dengan mata terbelalak, bertanya dengan bingung, ada buku-buku ini. Selain sejarah singkat tanah air surga, buku-buku yang Anda sebutkan, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Jitiansing terkeke, aku lupa memberitahumu, aku berasal dari keluarga kuno di Benua Tengah. Ada jutaan buku di kediamanku, dan kebanyakan darinya adalah satu-satunya salinan di dunia. Apa? Apakah Anda meragukan saya? Apakah Anda ingin saya mengulangi bagian dan isi dari buku-buku itu untuk Anda? Tubuh Tuan Besarhu menegang, lalu dia dengan cepat tersenyum, tidak, tentu saja tidak. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Jitiansing menatapnya sambil tersenyum. Tuan Besarhu pahit dan jengkel, tetapi di permukaan dia harus mempertahankan sikapnya. Dia dengan enggan menarik tangannya, menganggup, baik, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Tuan Muda, apa yang Anda cari? Atau mungkin, Anda sedang mencari sisa-sisa gua? Jitiansing berkata dengan wajah tanpa ekspresi, aku sedang mencari harta karun. Itu adalah pedang patah yang jatuh kerawa di Wastelens Selatan seribu tahun yang lalu. Apakah Tuan Besarhu punya berita tentang itu? Tuan Besarhu mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan, pedang patah yang jatuh kerawa di Wastelens Selatan seribu tahun yang lalu. Ini adalah novel, ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Dalam seribu tahun terakhir, jumlah seniman bela diri yang berkelana kerawa lebih dari puluhan juta. Jika pedang yang patah itu adalah senjata dewa, itu pasti sudah diambil sejak lama. Jitiansing mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, lalu apakah Tuan Besarhu tahu, tempat mana dirawai yang lebih aneh? Atau mungkin, hal-hal aneh terjadi di suatu tempat, dan fenomena langka muncul. Tuan Besarhu mengerutkan kening dan berpikir lama, lalu berkata dengan wajah serius, menurut yang saya tahu, di pegunungan dan hutan di perbatasan, ada puluhan daerah terkenal. Di antara belasan tempat itu, hanya ada tiga yang memiliki kejadian aneh dan kejadian aneh. Salah satunya adalah kolam naga jahat, yang lainnya adalah hutan berwarna-warni, dan yang terakhir adalah gunung riang. Kolam naga jahat adalah kolam dalam yang dikelilingi oleh pegunungan. Dikatakan bahwa kolam itu sangat dalam, dan ada naga jahat yang bersembunyi di dalamnya. Setiap beberapa tahun, itu akan memanggil angin dan hujan, menimbulkan kekacauan dalam ribuan mil. Hutan berwarna-warni adalah hutan berkabut. Itu diselimuti kabut beracun berwarna-warni sepanjang tahun, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Dikatakan bahwa 300 tahun yang lalu, ada seorang seniman bela diri yang kuat yang masuk ke dalam hutan warna-warni dan melihat sekelompok orang aneh yang tinggal di sana. Beberapa orang aneh itu terlihat seperti kupu-kupu, beberapa seperti ngengat, dan beberapa seperti tawon. Tidak ada yang tahu apa ras mereka. Adapun gunung riang, itu adalah puncak raksasa yang sepi. Itu berdiri di antara pegunungan, tetapi muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Seniman bela diri normal tidak akan bisa mendeteksinya. Apalagi gunung itu sangat aneh. Itu sering mengubah posisinya. Tahun lalu di timur, tahun ini di selatan, dan tahun depan muncul ribuan mil jauhnya di utara. Dikatakan bahwa di gunung riang, hiduplah sekelompok roh riang. Mereka sangat pintar dan memiliki kekuatan sihir yang kuat. 947 Setelah mendengarkan penjelasan Tuan Hu, Jitiansing bingung sekaligus penasaran. Dia diam-diam mengingat nama Evil Dragon Pool, Colorful Forest, dan Charefree Mountain. Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia bertanya kepada Tuan Hu, Jadi, rawa tanah air selatan tidak dihuni oleh manusia, tetapi oleh ras lain. Tuan Hu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sebenarnya, bukannya tidak ada manusia di rawa tanah air selatan, hanya saja manusia biasa tidak bisa tinggal di sana. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa kekuatan kuno yang tersembunyi di kedalaman rawa. Mereka sangat misterius dan kuat, tetapi mereka tidak pernah muncul di depan orang biasa, jadi mereka tidak dikenal. Namun, jika Anda bertanya kepada saya kekuatan kuno apa yang ada, saya tidak dapat menyebutkan satupun. Lagi pula, kekuatan misterius dan kuno itu bukanlah sesuatu yang bisa saya hubungi. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Tuan Hu. Di antara pertanyaan-pertanyaan ini, Tuan Hu hanya bisa menjawab dua, dan tidak bisa menjawab sisanya. Oleh karena itu, Ji Tian Xing tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan mengembalikan batu roh di atas meja batu ke cincin luar angkasa. Dia hanya menyisakan 50 batu roh sebagai hadiah Tuan Hu. Tuan Hu, kamu hanya menjawab dua pertanyaanku, jadi aku hanya bisa memberimu 50 batu roh. Tubuh Tuan Hu tiba-tiba menegang, dan ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Awalnya, ketika dia melihat pidato luar biasa dan semangat tinggi Ji Tian Xing, dia berpikir bahwa dia adalah seorang tuan muda yang kaya dan kaya raya. Ketika dia melihat Ji Tian Xing mengeluarkan 500 batu roh, dia sangat bersemangat hingga darahnya mendidih. Dia hanya ingin mengambil semua batu roh di sakunya, dan tidak melepaskan satupun. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing tidak mudah dibodohi. Dia tidak hanya membalikan keadaan, tetapi dia juga mengambil kembali semua batu roh, hanya menyisakan 50 untuknya. Perasaan itu seperti bebek matang yang terbang, dan uang yang ada di dompetnya telah diambil kembali. Dia sangat marah di dalam hatinya sehingga wajahnya menjadi sedikit hijau. Tuan muda, ini melanggar aturan. Rumah empat arahku mengawasi kota Wastelen Selatan, dan mengumpulkan informasi dari seluruh penjuru. Siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang meminta saya untuk menanyakan tentang informasi? Apakah Anda tidak meremehkan Four Direction House dan saya dengan melakukan ini? Bagaimanapun, 50 batu roh sama sekali tidak cukup. Setiap pertanyaan yang saya jawab bernilai lebih dari itu. Kamu pikir itu terlalu sedikit? Bibir Ji Tian Xing melengkung membentuk senyuman lucu. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu 50 batu spiritual di atas meja batu dan memasukkannya ke cincin luar angkasa. Kalau begitu tidak ada yang tersisa. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tuan Hu tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah. Wajahnya pucat ketika dia berteriak, beraninya kamu. Berat, kamu terlalu jauh. Wajah Ji Tian Xing menjadi gelap. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Tuan Hu, apakah Anda tahu bahwa masalah datang dari pembicaraan yang ceroboh? Jika Anda berani bertindak lancang lagi, saya jamin Anda dan rumah empat arah Anda akan dilenyapkan. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Cahaya kemasan melintas di telapak tangannya, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus. Sua. Sebelum Tuan Besar Hu bisa bereaksi, dia tersedot masuk. Tangan besar Ji Tian Xing meraih lehernya dan berkata dengan suara dingin, kamu dan penjaga Toko Ni Wu berkolusi untuk menipu orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jika kamu berani mengganggu ku lagi, aku akan mematahkan lehermu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menawar dengan saya hanya karena Anda adalah penduduk lokal di kota Sultan Wastelen. Anda tidak layak. Bahkan jika gubernur kota Tanah Air Selatan datang, dia harus berlutut di depanku. Dengan itu, dia melepaskan tangannya dan melempar Big Mr. Hu kembali ke bawah pohon. Tuan Besar Hu jatuh di atas meja batu dengan suara plop, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, hatinya dipenuhi rasa takut. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani bertingkah. Berengsek, saya telah bertemu orang yang tangguh hari ini. Bocah ini memiliki kekuatan tahap asal langit dan berasal dari Central Plains. Dia berani menjadi begitu sombong dan bahkan tidak menganggap serius gubernur. Dia harus memiliki latar belakang yang kuat. Lupakan saja, tidak bijaksana menjadi musuh dengan orang ini untuk beberapa ratus batu roh. Memikirkan hal ini, Tuan Besar Hu hanya bisa menahan amarahnya dan melihat Ji Tian Xing pergi. Menghadapi orang yang tidak mampu dia sakiti, dia hanya bisa menelan amarahnya. Setelah Ji Tian Xing meninggalkan rumah empat arah, dia berjalan-jalan di sekitar kota. Dia menghabiskan lima ribu batu roh untuk membeli beberapa botol ramuan penawar, serta peta topografi rawa besar tanah air selatan. Tentu saja, ini hanya peta topografi sederhana. Ini secara kasar menandai topografi rawa besar tanah air selatan, serta lusinan tempat terkenal. Ada pun area di antara berbagai area, kebanyakan kosong. Hanya ada beberapa baris dan deskripsi yang menunjukkan pegunungan atau sungai. Secara umum, peta ini sangat kasar dan abstrak. Itu tidak spesifik dan cukup detail, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah membeli obat mujarah penawar dan peta, Ji Tian Xing kembali ke bar. Ji Ketelah menunggunya di bar. Ketika dia melihat bahwa dia telah kembali, dia segera pergi ke kamarnya dan menanyakan kabar tersebut. Kakak Tian Xing, apakah Anda sudah menanyakan tentang berita itu? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, saya punya beberapa petunjuk. Kakak Tian Xing, apakah kamu tahu ke mana harus pergi? Apakah Anda mendapatkan peta rawa besar tanah air selatan? Ji Tian Xing menganggup lagi dan berkata, ada tiga lokasi. Mereka adalah kolam naga jahat, hutan berwarna-warni, dan gunung riang. Saya tidak yakin yang mana masalahnya, jadi saya hanya bisa menyelidikinya satu per satu. Adapun peta, saya hanya membeli yang sederhana, yang harganya 200 baturoh. Ini adalah peta paling detail dan akurat yang bisa didapatkan oleh toko-toko besar di kota. Saya khawatir tidak ada peta terperinci dari kota tanah air selatan. Lagipula, sangat sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki kedalaman rawa besar. Jika mengungkapkan ekspresi yang bermartabat dan berkata, Kakak Tian Xing, saya mendengar petualang lain mendiskusikan rawa besar tanah air selatan ketika saya berada di kedai minuman. Banyak orang telah memasuki rawa besar tanah air selatan dan memiliki pengalaman yang kaya dalam menjelajah. Mereka juga mendapatkan banyak harta. Mereka akan melakukan perjalanan dalam kelompok 3-5, saling membantu untuk menghindari bahaya dan dengan lancar masuk dan keluar dari rawa besar. Apalagi, banyak orang akan pergi ke menara mercenari di kota untuk merekrut orang atau bergabung dengan kelompok petualang lainnya. Kakak Tian Xing, kami belum pernah memasuki rawa besar tanah air selatan, jadi kami tidak memiliki pengalaman atau orang untuk membantu kami. Mengapa kita tidak pergi ke mercenari tower dan merekrut beberapa orang? Jika Anda dapat membawa beberapa orang yang cocok, Anda tidak harus melakukan semuanya sendiri. Mungkin Anda dapat menemukan pedang ilahi itu lebih cepat. Setelah mendengarkan kata-kata Ji Ke, Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Itu bagus. Merekrut beberapa orang yang cakap memang bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Kalau begitu, mari kita pergi ke mercenari tower dan melihatnya. Oke, Ji Ke mengangguk sambil tersenyum dan dengan cepat mengikutinya keluar dari bar. 948 Menara mercenari terletak di sebuah jalan di selatan kota. Itu selalu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Itu adalah istana empat lantai dengan penampilan yang kasar dan tidak terkendali. Ada simbol besar pedang dan perisai di atap. Di luar pintu masuk lantai pertama, ada dua baris patung putih keabu-abuan yang tampak hidup di kiri dan kanan. Itu adalah patung pemimpin mercenari tower sebelumnya. 18 penjaga berbaju besi hitam berdiri di kedua sisi pintu masuk dengan aura pembunuh. Mereka memiliki pedang yang tergantung di pinggang mereka. Beberapa kelompok petualang dan tentara bayaran dengan pedang berdiri di ruang terbuka di luar pintu masuk. Mereka saling berbisik tentang sesuatu. Di aula yang luas, ada lebih dari 100 seniman bela diri yang berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Beberapa orang saling berbisik, beberapa berdebat dengan emosional, dan beberapa berteriak keras untuk merekrut anggota baru. Jitiansing dan Jike bergegas ke mercenari tower. Begitu mereka sampai di pintu masuk aula, beberapa kelompok seniman bela diri menatap mereka. Mata mereka bersinar terang. Begitu mereka berdua melangkah ke aula, kelompok seniman bela diri segera mengepung mereka dan menghalangi jalan mereka. Seorang pria kekar mengangkat dagunya ke arah Jitiansing dan bertanya, Saudaraku, apakah Anda di sini untuk mengeluarkan misi? Atau sedang mencari tim? Dari kelompok seniman bela diri lain, seorang seniman bela diri muda kurus segera keluar dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, jika kamu ingin menjelajahi rawa besar, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Selain itu, Anda memiliki kecantikan kecil yang lembut dengan Anda. Seberapa berbahayanya di rawa besar? Segera bergabung dengan tim petualang pisau darah kami. Segera setelah pemuda kurus selesai berbicara, pria kekar lainnya dengan janggut lebat keluar dari kerumunan dan berkata kepada Jitiansing dengan berani, Adik laki-laki, tim petualang naga pemakan kami telah memasuki rawa besar 12 kali. Kami memiliki petualangan yang kaya pengalaman dan terkenal di seluruh Sauteran Washtelen City. Selain ketiga orang ini, ada dua seniman bela diri lain dengan aura pembunuh. Mereka juga menyukai Jitiansing dan mengundangnya untuk bergabung. Mata Jitiansing menyapu kerumunan dengan tenang. Dia berkata tanpa ekspresi, Kamu terlalu lemah. Minggir. Sebagian besar seniman bela diri ini berada di alam pemahaman mistik. Hanya beberapa pemimpin yang berada di Origin Core Realm. Di mata Jitiansing, orang-orang ini sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Seniman bela diri lainnya di sekitar aula tiba-tiba menjadi tenang. Dan kamu. Karena kamu begitu sombong, maka aku, Madahou, harus melihat seberapa mampu kamu. Dia hanya ingin merobohkan Jitiansing dengan satu pukulan. Dia ingin pamer di depan semua orang dan menyelamatkan muka pemimpin Blue Dagger Adventurers. Namun, sebelum tinju besarnya yang terkondensasi dari True Origin bahkan bisa menyentuh Jitiansing, seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditabrak oleh banteng yang mengamuk. Dia terbang mundur dalam keadaan menyesal dan jatuh ke tanah dengan anggota tubuhnya terentang. Celepuk. Suara teredam terdengar dan seluruh aula terdiam. Madahou terbaring di tanah dengan wajah pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia dalam keadaan linglung dan tidak bisa bangun. Kerumunan tidak melihat Jitiansing bergerak. Mereka hanya melihat Madahou terbang mundur. Adegan aneh ini segera membuat semua orang tercengang. Jantung mereka berdetak kencang. Apa yang telah terjadi? Orang itu tidak bergerak. Bagaimana Madahou terbang mundur? Aku tahu. Ini perasaan spiritualnya. Tria itu menggunakan indra spiritualnya untuk menerbangkan Madahou. Ya Tuhan. Dia dapat mengirim seseorang terbang dengan indra spiritualnya. Orang ini sangat kuat. Jitiansing melirik kerumunan dan hendak berjalan ke depan. Tanpa diduga, pria kekar lainnya dengan janggut lebat menghentikannya dengan ekspresi serius. Adik laki-laki, aku mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tapi kamu harus membayar harga untuk mempermalukan kelompok petualang naga pemakan kita. Pria kekar itu memutar lehernya dan meretakkan buku-buku jarinya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura kekerasan. Dia memiliki kekuatan di tingkat ketiga dari Origin Core Stage. Dia adalah wakil pemimpin dari Devoring Dragon Adventurer Group dan memiliki sedikit reputasi di Southern Desolation City. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu yakin ingin bergerak? Pria kekar itu membusungkan dadanya dengan bangga dan berkata dengan nada nyaring, ini terkait dengan kehormatan kelompok kita. Aku tidak punya pilihan selain melangkah maju. Jitiansing mengucapkan empat kata ini tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangan kanannya seperti sambaran petir dan menamparkan, kamu harus menanggung akibatnya. Pria kekar itu sama sekali tidak melihat gerakannya dengan jelas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memblokir sebelum dia ditampar terbang. Bang! Di tengah suara teredam, dada pria kekar itu amruk dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia terbang sejauh 30 meter, melewati pintu aula, dan jatuh ke jalan di luar mercenari tower. Dia menabrak tanah dan debu beterbangan kemana-mana. Setelah dia mendarat, dia berbaring di tanah dan mengejang. Dia berjuang untuk beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Semua orang di aula menatap dengan mata terbuka lebar saat melihat pemandangan ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi heran. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka langsung mengeluarkan teriakan keterkejutan yang naik dan turun. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Duwei adalah ahli tahap inti asal tingkat ketiga, tapi dia benar-benar ditampar terbang dengan satu tamparan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, tidak heran dia begitu sombong. He he, Mada Hou dan Duwei benar-benar sial hari ini bertemu dengan seorang ahli sejati. Sejak pemuda berjubah putih masuk, saya perhatikan bahwa dia memiliki penampilan yang mengesankan dan bersemangat. Dia sama sekali bukan orang biasa. Banyak tentara bayaran dan petualang berbisik satu sama lain saat mereka memandang Jitian Singh dengan tatapan penuh hormat. Menara mercenari seperti ini, semuanya didasarkan pada kekuatan, dan kekuatan dihormati. Banyak tentara bayaran dan petualang sering bertengkar karena beberapa dendam dan gesekan. Jitian Singh hanya bergerak untuk memberi pelajaran pada Mada Hou dan Duwei dan tidak membunuh mereka. Semua orang sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Namun, setelah semua orang menyaksikan apa yang terjadi pada Mada Hou dan Duwei dengan kedua mata mereka sendiri, mereka buru-buru mundur jauh dari Jitian Singh. Tatapan Jitian Singh menyapu Aula, dan ketika dia melihat tidak ada satupun orang yang luar biasa di antara seratus lebih seniman bela diri, dia kehilangan minat dan ingin membawa Jike dan pergi. Orang-orang ini terlalu lemah dan tidak bisa ditempatkan di posisi penting. Ayo kembali. Jike mengangguk sebelum berbalik dan pergi bersama Chen Xi. Namun, mereka berdua baru saja berjalan ke pintu masuk Aula ketika suara seorang pemuda terdengar dari belakang mereka. Tuan muda, harap tunggu. Jitian Singh berhenti ketika dia mendengar suara ini, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang pemuda jangkung dan tegap mengenakan baju besi emas dan membawa pedang emas di punggungnya berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Orang ini memiliki penampilan yang luar biasa dan memancarkan aura yang mulia. Jelas, statusnya luar biasa. 949. Jitian Singh menatap pemuda jangkung dan tegap itu, dan matanya berkilat dengan sedikit keterkejutan. Bangunan tentara bayaran adalah kru yang beraneka ragam, dan dia tidak menyangka bahwa ahli panggung asal langit akan muncul. Terlebih lagi, pemuda jangkung dan kekar yang mengenakan baju besi emas dan membawa pedang emas di punggungnya ini jelas bukan manusia. Dia memiliki rambut emas, pupil emas gelap, dan hidung yang lebih rata dan lebih lebar dari manusia. Terutama telinganya, yang berukuran setengah telapak tangan, mengarah ke atas, dan memiliki selapis rambut kemasan. Namun, penampilannya tidak terlihat jelek, dan memiliki temperamen yang agar riang dan tidak terkendali, dan juga memiliki temperamen misterius yang unik untuk ras yang berbeda. Pria muda berambut pirang itu berjalan di depan Jitiansing, menangkupkan tangannya untuk memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Jitiansing dengan kasar menebak niatnya, dan dengan tenang mengangguk. Pemuda pirang itu membawanya keluar dari aula, dan berjalan ke sisi gedung tentara bayaran ke sebuah gang kosong. Setelah mereka bertiga berdiri diam, Jitiansing membuka mulutnya dan bertanya, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pria muda berambut pirang itu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat dan berkata, Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Shizong Jian, seorang pangeran dari klan Singe Mas. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan Muda ini? Klan Singe Mas. Jitiansing mengangkat alisnya, dan diam-diam berpikir, Benar saja, ini ras yang berbeda, dan ras misterius yang belum pernah saya dengar. Dia dengan tenang menjawab, Saya Jitiansing. Shizong Jian tidak memiliki reaksi yang tidak biasa, dan masih mempertahankan senyum sopan, dan berkata, Tuan Muda Ji, kalian berdua ingin menjelajahi Danau Besar Tanah Air Selatan, kan? Kebetulan saya juga ingin pergi ke Sauteran Wastelen Gritley. Saya telah melihat gedung tentara bayaran selama dua hari, tetapi saya belum dapat merekrut orang yang cocok. Baru saja, ketika Tuan Muda Ji memasuki aula, saya melihat keterampilan Tuan Muda Ji luar biasa, dan Anda adalah orang yang saya cari. Di sini, saya dengan tulus mengundang Anda berdua untuk bergabung dengan grup petualang Singa Ilahi Saya. Kita dapat saling membantu, bekerja sama, dan menjelajahi Danau Besar Tanah Air Selatan bersama. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, dan tanpa ekspresi bertanya, Grup petualang Singa Ilahi. Berapa banyak orang yang Anda miliki? Apa kekuatan mereka? Si Zong Jian tertegun sejenak, lalu dengan cepat menjelaskan, Grup petualang Singa Ilahi saya baru didirikan kemarin, dan saat ini saya sendirian. Saya belum merekrut orang yang tepat. Namun, selama kalian berdua mau bergabung dengan kami, kami akan memiliki tiga orang. Selain itu, kita semua adalah pembudidaya Sky Origin Stage. Kita akan dapat menjelajahi rawa besar Tanah Air Selatan dengan hasil dua kali lipat dengan setengah upaya. Kami akan menjadi tak terkalahkan. Wajah Si Zong Jian dipenuhi dengan antisipasi. Semakin dia berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Ji Kel langsung tertawa terbahak-bahak, menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Ji Tian Xing juga memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot dan bertanya, kamu berani menyebut dirimu sendiri sebagai tim petualang. Dan mereka bahkan mengundang kami untuk bergabung dengan mereka. Si Zong Jian tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu, ada apa? Apakah ada masalah? Tuan Mudaji, seperti kata pepatah, awal selalu yang paling sulit. Selama kalian berdua bergabung dengan grup petualang singa ilahi saya, kami bertiga adalah pembudidaya tahap asal langit. Kami pasti akan menarik banyak ahli untuk bergabung dengan kami dan bekerja untuk kami. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, jika Anda ingin bergabung dengan saya, batalkan grup petualang singa ilahi Anda. Kami tidak membutuhkan reputasi palsu semacam ini, dan kami tidak perlu menemukan lebih banyak orang. Warriors di bawah Sky Origin Stage hanya akan menjadi beban bagi kita dan tidak berguna. Selain itu, saya akan bertanggung jawab atas rencana perjalanan dan pengaturan. Terus terang, Anda harus mendengarkan saya. Ini, si Zong Jian tertegun. Dia jatuh ke dalam dilema dan keraguan. Tuan Mudaji, apakah ini pantas? Membentuk kelompok petualang untuk menjelajahi rawa besar tanah air selatan adalah rencanaku. Bagaimanapun, saya adalah pangeran dari klan singa emas. Tentu saja, Anda harus mendengarkan saya. Melihat reaksinya, Ji Tian Xing berbalik dan pergi tanpa ragu. Melihat dia dan Ji Ke berbalik dan pergi, si Zong Jian dengan cepat mengikuti dan dengan cemas berteriak, Hei! Tuan Mudaji, jangan pergi. Saya belum selesai berbicara. Ji Tian Xing mengabaikannya dan terus berjalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Jika mengikuti di belakangnya, mengerucutkan bibirnya dan diam-diam tertawa. Si Zong Jian melihat bahwa Ji Tian Xing tidak memberinya wajah apapun dan cemas seperti semut di wajan panas. Dia menimbang dan berjuang sejenak sebelum berteriak, Tuan Mudaji, saya berjanji kepada Anda. Saya bisa melepaskan grup petualang singa ilahi dan bergabung dengan Anda. Namun, saya juga punya tujuan dan rencana sendiri. Kita harus rukun dan saling membantu. Ji Tian Xing meliriknya, lalu keluar dari gang tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan berjalan ke jalan utama. Apakah ini masih belum cukup? Si Zong Jian mengikuti di belakangnya. Setelah berjuang beberapa saat, dia berteriak tak berdaya, Oke, 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 saya akan menyetujui semuanya. Saya bersedia bergabung dengan grup Anda. Saya akan mendengarkan Anda tentang rencana perjalanan dan rencana perjalanan. Melihat si Zong Jian telah berkompromi, Ji Tian Xing berhenti. Si Zong Jian tiba-tiba merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudaji, kalau begitu kita punya kesepakatan. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Ji Tian Xing mengungkapkan senyum main-main. Dia memandangnya dan berkata, Jangan khawatir, saya belum setuju untuk menerima Anda. Izinkan saya bertanya, Apakah Anda pernah memasuki rawa besar tanah air selatan? Apakah Anda memiliki pengalaman dalam eksplorasi? Uh, si Zong Jian tiba-tiba mengungkapkan ekspresi malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Ini adalah pertama kalinya saya di kota tanah air selatan. Saya belum pernah memasuki rawa besar tanah air selatan. Sebelumnya, saya selalu mengasingkan diri di sekte. Saya hampir tidak pernah menjelajahi tempat-tempat berbahaya dan reruntuhan. Karena itu, saya ingin membentuk kelompok petualang dan merekrut orang untuk menjelajahi rawa besar tanah air selatan. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya dengan nada main-main, Dalam hal ini, apa artinya Anda bergabung dengan kami? Apa yang bisa kau lakukan? Bagaimana Anda dapat membantu kami? Aku, si Zong Jian mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan percaya diri, Saya berada di tingkat keempat dari tahap asal langit. Saya mahir dalam seni pedang rahasia klan Singa Emas. Saya sangat kuat. Haha, jika tidak bisa menahan tawa. Ji Tian Xing juga memutar matanya dan berkata dengan marah, Maaf, kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Si Zong Jian tiba-tiba merasa malu. Wajahnya memerah, dan dia tampak tak berdaya. Ji Ke menutupi mulut kecilnya dan tersenyum lebih cerah. Dia berbisik kepada Ji Tian Xing, kakak Tian Xing, Pria ini sepertinya baru pertama kali bepergian. Dia sangat konyol. Ji Tian Xing hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia memiliki ide lain di benaknya, Orang ini adalah pangeran dari klan Singa Emas. Identitasnya misterius, Dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan Sekte. Sekte macam apa yang bisa menumbuhkan seorang jenius muda Di tingkat keempat dari tahap asal langit? Dengan bakat dan kekuatan pria ini, Bahkan di Central Plains, Dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pangeran di Istana Kerajaan. Tampaknya klan dan sektennya tidak sederhana. Saat ini, Ji Ke melihat penampilan gelisah Si Zong Jian. Dia tidak tahan, Jadi dia bertanya, Si Zong Jian, Apakah Anda memiliki peta rawa besar tanah air selatan? Peta terperinci. 950. Tidak nyaman berbicara di jalan, Jadi mereka bertiga kembali ke penginapan. Di dalam ruangan, Mereka bertiga duduk mengelilingi meja bundar, Menatap peta di atas meja. Ini adalah peta yang diukir di atas kertas emas. Saat digulung, Itu akan menjadi bola emas. Saat dibentangkan, Itu bisa menutupi seluruh meja. Peta itu dengan jelas menggambarkan seluruh rawa besar tanah air selatan. Setiap area ditandai dengan jelas. Pegunungan, Sungai, Hutan, Dan rawa semuanya terlihat jelas. Ada lebih dari seratus nama di peta. Medan dan rute antara setiap area juga ditandai dengan jelas. Bahkan ada ratusan area berbahaya dan puluhan area aman di peta. Secara keseluruhan, Ini adalah peta yang sangat detail. Itu 10 kali lebih detail daripada yang dibeli Jitiansing. Peta itu menandai 50 persen dari rawa besar tanah air selatan. Hanya area rawa di tengah yang masih buram. Jitiansing dapat melihat bahwa peta kertas emas ini sudah sangat tua. Setidaknya berumur 2 hingga 300 tahun. Terlebih lagi, Peta ini pasti tidak dibuat oleh ahli Sky Origin. Setidaknya beberapa ahli pemurnian roh diperlukan untuk menjelajahi rawa besar tanah air selatan dengan sangat jelas. Setelah Jitiansing selesai mencari, Si Zongjian menyingkirkan peta kertas emas itu. Dia menggulungnya menjadi bola emas dan memasukkannya ke dalam cincin intersepatialnya. Dia diam-diam mengamati reaksi Jitiansing dan bertanya dengan ragu, Tuan Mudaji, apakah peta saya ini sangat detail? Ya, Jitiansing menganggup dan berkata, Ini sangat detail. Tetapi melihat peta ini, Setidaknya berusia 2 hingga 300 tahun. Saya khawatir banyak hal telah berubah. Si Zongjian, Dari mana kamu mendapatkan peta ini? Si Zongjian ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Mudaji, mohon maafkan saya karena tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Ini adalah rahasia saya. Jitiansing berhenti bertanya, jika memutar matanya dan punya ide. Dia berpura-pura tidak senang dan berkata dengan nada serius, Si Zongjian, Peta ini sangat penting. Ini terkait dengan rencana perjalanan dan keamanan kami. Anda harus memberi tahu kami dari mana Anda berasal. Selain itu, karena Anda ingin bergabung dengan tim kami, kami harus saling percaya. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan dan menghadapi bahaya bersama? Si Zongjian mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mengangguk setuju dan berkata, Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Baiklah, Kalau begitu aku akan jujur. Peta ini diberikan kepadaku oleh Master Sekte ketika aku meninggalkan Sekte. Peta ini memang berumur 300 tahun. Itu dibuat oleh Grand Elder Sekte. Dia menggabungkan pengalaman dari beberapa ahli Sol Refinement Realm ketika mereka menjelajahi danau besar itu. Dia menghabiskan beberapa tahun berulang kali mengverifikasi dan menyimpulkan, dan itu benar-benar akurat. Setelah mendengar kata-kata si Zongjian, Ji Tianxing dan Ji kesaling memandang dan memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Bukankah pemikiran si Zongjian ini terlalu sederhana? Hanya dengan beberapa kata, dia menumpahkan kacang. Untungnya, kami bukan orang jahat. Jika orang ini bertemu dengan orang yang licik dan kejam, dia pasti akan menderita. Si Zongjian melihat mereka berdua diam, jadi dia dengan cepat menambahkan, Tuan Mudaji, saya mengatakan yang sebenarnya. Anda harus mempercayai saya. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki temperamen yang luar biasa, jadi saya yakin Anda memiliki status yang luar biasa. Saya bersedia mempercayai Anda, jadi saya memberitahu Anda rahasia ini. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan nada serius, Baiklah, karena kamu sangat tulus, itu kesepakatan. Si Zongjian melihat bahwa dia menganggup dan merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Bagus sekali. Saya berharap kerja sama kita bahagia. Oh benar, Tuan Mudaji, apakah kita benar-benar tidak merekrut lebih banyak orang? Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Kualitas prajurit lebih penting daripada kuantitas. Siapapun di bawah alam asal langit hanya akan menjadi beban. Si Zongjian mengangguk setuju dan bertanya, Tuan Mudaji, kapan kita akan berangkat? Kami akan beristirahat selama dua hari. Kami akan berangkat pagi lusa. Ji Tianxing mengatur waktu tanpa ragu. Setelah itu, Si Zongjian juga tinggal di penginapan dan sembuh dengan damai. Mereka bertiga beristirahat di penginapan selama dua hari. Pada pagi hari ketiga, mereka meninggalkan penginapan bersama. Setelah meninggalkan kota tanah air selatan, mereka bertiga terbang ke langit dan menuju ke selatan secepat kilat. Saat mereka terbang, Ji Tianxing memberitahu Si Zongjian dan Ji ke tentang rencana perjalanan mereka selanjutnya. Setelah kita memasuki rawa besar tanah air selatan, tujuan pertama kita adalah menjelajahi kolam naga jahat. Di antara tiga tempat yang ingin saya jelajahi, kolam naga jahat adalah yang paling dekat dengan kami. Letaknya di tepi rawa besar, di antara pegunungan. Dengan kecepatan kita, kita harus tiba di kolam naga jahat besok malam. Tentu saja, itu jika kita tidak mengalami bahaya apapun di jalan dan tidak membuang waktu. Si Zongjian tiba-tiba tertarik. Matanya berbinar, kolam naga jahat. Dari namanya saja sudah terdengar sangat bertenaga. Mungkinkah ada naga jahat yang bersembunyi di sana? Apakah itu bercokol di kolam dan memiliki banyak binatang iblis di bawah kekuasaannya? Tuan Mudaji, apakah kita akan menangkap naga jahat itu? Jika kita bisa menangkap naga banjir, aku sangat senang memikirkannya. Rupanya, ini adalah pertama kalinya si Zongjian berpergian keluar. Dia sangat tertarik dengan petualangan dan menjelajahi tempat-tempat berbahaya. Meskipun tujuannya tidak ada hubungannya dengan kolam naga jahat, dia bersemangat ketika mendengar nama itu. Dia menantikannya. Mau bagaimana lagi, dia seperti selembar kertas kosong. Segala sesuatu di dunia luar adalah hal baru baginya. Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada main-main, aku akan pergi ke kolam naga jahat untuk menyelidiki sesuatu. Adapun apakah kita bisa menangkap naga jahat itu, itu tergantung pada kekuatannya. Lion, jika kita bisa menangkap naga jahat itu, aku akan memberikannya padamu. Ah, benar-benar, tubuh si Zongjian tiba-tiba bergetar. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir jatuh dari langit. Tuan Mudaji, itu naga banjir. Bisakah kita benar-benar menangkapnya? Apakah Anda benar-benar bersedia memberikannya kepada saya? Jitiansing tersenyum dan mengangguk, tentu saja. Kejutan yang tiba-tiba membuat darah si Zongjian mendidih. Dia tidak bisa mempercayainya. Ketika dia berkultivasi di sekte, dia membaca buku tentang naga banjir. Dia bermimpi memiliki naga banjir sebagai tunggangannya suatu hari nanti. Betapa megahnya mengendarai naga banjir dan berkeliling dunia. Melihatnya begitu bersemangat, jika tidak bisa menahan tawa, singa, jangan terlalu senang. Kita mungkin tidak bisa melihat naga jahat itu atau menangkapnya. Bagaimana jika naga jahat itu sangat kuat? Apalagi menangkapnya, saya khawatir hidup kita akan dalam bahaya. Eh, itu benar. Si Zongjian segera terdiam. Darah dan kegembiraannya menghilang. Mata jika berkilat licik. Dia berkata sambil bercanda, singa, apakah kamu benar-benar ingin melihat naga banjir yang asli? Tentu saja, aku ingin melihatnya bahkan dalam mimpiku. Si Zongjian menganggup tanpa ragu. Jika tersenyum lebih lucu lagi, kalau begitu kamu bisa bertanya pada Broter Tianxing. Dia bisa memenuhi keinginanmu. Si Zongjian sangat bingung. Dia memandang Ji Tianxing dengan bingung. Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan naga hitam kecil dari kantong brokat 100 harta karun. Mengaum. Dengan kilatan cahaya hitam, raungan naga yang menghancurkan bumi meledak dan bergema menembus awan. Us. Cahaya hitam terbang ke langit dan langsung tumbuh hingga panjang 100 meter. Itu berubah menjadi naga banjir hitam dengan hawa dingin yang menusup tulang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah naga hitam kecil. Itu telah tidur di kantong brokat 100 harta karun selama 2 bulan. Itu akhirnya menyatu dengan kristal naga dan berhasil menembus ke tahap asal ilahi. Mata si Zongjian melebar saat dia melihat tubuh naga sejati naga hitam kecil itu. Tubuhnya menegang dan dia berdiri terpaku di tanah. Ah, ini, 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 ini naga hitam. Kejutan dan keterkejutan yang tak tertandingi membuat jantungnya berhenti dan dia lupa bernapas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!